Intro Salam jumpa pemirsa Kembala Mbe kembali menjumpai Anda Tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan aktual Yang berhasil dihimpun oleh interim redaksi kami Dalam Kembala Mbe edisi hari ini Bersama saya Ulfa Fitriah Inilah Kembala Mbe selengkapnya Intro Pemirsa mengali berita Kembala Mbe edisi hari ini Dalam rangka hari disabilitas internasional Pemerintah Kabupaten Kediri melalui dinas sosial Menggelar lomba film dokumenter Cipta, Inspirasi, Cita, dan Rasa atau Cica Yang menarik dari lomba film dokumenter ini Setiap peserta diwajibkan untuk mengangkat Kisah dan potensi disabilitas Kabupaten Kediri Agar dapat menginspirasi yang lainnya Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap para disabilitas Maka pemerintah Kabupaten Kediri Melalui dinas sosial Kabupaten Kediri Mengajak para sinias Membuat karya film dokumenter Yang mengangkat perjuangan para disabilitas Sehingga menjadi sebuah hal yang inspiratif Peserta lomba film dokumenter Cica Cipta, Inspirasi, Cita, dan Asa Dituntut untuk mengangkat kisah dan potensi penyandang disabilitas Melalui alur cerita Serta teknis pengambilan gambar yang menarik Seperti mengambil kisah seorang tuna rungu dan tuna wicara Burita Seorang prias asal desa Dokol kejamatan ngasem Kabupaten Kediri ini Kami itu persiapannya sekitar satu bulan Nah, tapi untuk persiapan Tapi karena anggota kami itu banyak yang menyebar ke luar kota Persiapan kami secara off-end itu hanya sekitar satu minggu kurang Dan untuk hari ini kami agendanya itu produksi, syuting Untuk mulai syutingnya sendiri Kami harusnya berkumpul jam 10 pagi Lalu perkiraan selesai itu jam 5 sore Untuk tema sendiri Tentunya kami mengambil dari yang disediakan oleh dinas Yaitu cipta, inspirasi, cita dan asa Yang bertujuan untuk mengangkat isu para penyandang disabilitas Agar mereka itu mendapat inklusi, mendapat kesetaraan di dalam masyarakat Terima kasih telah menonton! Meskipun mengalami keterbatasan fisik Namun Rita Sarihastuti mampu berdaya melalui keterampilan Tata Rias Kisahnya sungguh menginspirasi penyandang difabel yang lain Untuk bangkit dan mengukir prestasi Dia Saktiana pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri mengatakan Lomba Film Dokumenter Cica ini diinisiasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri Eryana Anissa atau Mbak Cica Di Hari Disabilitas Internasional Mbak Cica ingin memberikan motivasi dan harapan bagi penyandang difabel di Kabupaten Kediri Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional Atas inisiasi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri Mbak Cica atau Ibu Eryani Anissa Berinisiasi untuk memberikan sesuatu kepada teman-teman difabel di Kabupaten Kediri Dan Alhamdulillah beliau menginspirasi kita semua bagaimana Agar teman-teman disabilitas Kabupaten Kediri ini terangkat Mereka biar dikenal Mereka juga diketahui bahwa mereka berdaya Kegiatan ini sudah dimulai sejak bulan September kemarin Kita sudah membuka pengumuman Dan sekarang ini pada proses Mereka melakukan nego-nego atau mereka melakukan shooting Yang mana mereka kita wajibkan Peserta kita wajibkan Menggunakan talentnya adalah teman-teman disabilitas Kabupaten Kediri Yang jumlah disabilitas Kabupaten Kediri ini jumlahnya cukup besar Dan Alhamdulillah di Kabupaten Kediri ini banyak juga Teman-teman disabilitas Yang mereka juga luar biasa prestasinya Stigma negatif yang kerap ditujukan kepada para penyandang disabilitas Tak selalu identik dengan kekurangan Atau berbagai hal yang tidak menyenangkan Faktanya kelompok peserta dari disabilitas ini Sangat bersemangat untuk tetap berproduktif Persiapan mulai dari prepare talent dan alat Seluruhnya dikerjakan dengan mereka sendiri Dengan sikap satu persatu persiapan mulai dilakukan Untuk menghasilkan film dokumenter yang terbaik Selain kisahnya diangkat dalam karya film dokumenter Para difabel Kabupaten Kediri yang berprestasi Diharapkan mampu menginspirasi difabel lainnya Sebab nantinya karya film dokumenter terbaik Akan diputar di bioskop CKV Kediri Serta ditonton bersama difabel dan keluarganya Film ini nanti akan kita tonton bersama-sama Jadi Mbak Cica bersama Mas Bupati Ingin teman-teman difabel Kabupaten Kediri nanti Menonton film ini Agar mereka terinspirasi Dengan talent-talent yang mereka Memang mempunyai prestasi dan luar biasa Untuk teman-teman disabilitas yang akan kita ajak nonton Nanti disamping disabilitasnya sendiri Kita juga akan menghadirkan keluarga Jadi keluarga nanti juga biar termotivasi Bagaimana apabila di dalam keluarga mereka ada Ada anggota yang disabilitas Ini bagaimana mendorong anggota disabilitas mereka ini Yang masih berdaya Ini bisa semakin maju Dan mereka menjadi mandiri Para peserta lomba mulai memperankan perannya masing-masing Sesuai dengan skenario cerita yang dipandu oleh sutradara Dalam pembuatan film dokumenter Cica Cipta, Inspirasi, Cita, dan Asa Diketahui lomba film dokumenter Cica Kabupaten Kediri Sudah dimulai sejak September Dan pengumulan karyanya terakhir pada 28 November 2022 Lomba kali ini diikuti oleh 29 peserta dari Kabupaten Kediri Menjadi beda bagi para disabilitas bukanlah hal yang terpuruk Justru dengan kekurangan mereka dapat munculkan sebuah kelebihan yang tak menghalangnya Untuk berprestasi serta berkreasi Sama dengan orang pada umumnya serta dapat berguna di lingkungan sekitarnya Saya cukup menghargiasi sih Karena baru kali ini saya tahu ada lomba yang mengangkat sebuah isu yang jarang diangkat Untuk isu disabilitas sendiri itu jarang banyaknya mengangkat Ini tiba-tiba dari gina sosial itu mengangkat itu saya sangat mengapresiasi Karena dari situ banyak yang mendapat manfaatnya Dari kami para sinias maupun para penyandang difabel Yang mereka mendapatkan sebuah wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka Bahwa mereka itu setara Dan setelah melalui produksi film Film dokumenter yang sudah jadi dikumpulkan di kantor dina sosial Kabupaten Gediri Yang mana nantinya dalam menentukan karya film dokumenter terbaik Dinsos bekerjasama dengan juri kelas nasional Beberapa aspek yang dinilai dalam lomba adalah alur cerita Serta teknis pengambilan gambar Teknikal meeting sudah kita lakukan Insya Allah nanti pengumpulan film tanggal 28 Sesudah itu ada penilaian Dan nanti insya Allah pada waktu penganugerahan Atau penganugerahan piala Atau penyerahan piala Bagi peserta yang terbaik Dengan filmnya Ini akan kita laksanakan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional File yang telah dikumpulkan nanti Akan dinilai dari beberapa aspek yang telah ditentukan oleh Panitia dengan Dewan Juri Sehingga dari berbagai pertimbangan akan diakumulasikan Untuk mendapatkan pemenang dari cipta karya film dokumenter Cija File ini juga akan menjadi dokumen penting Yang nantinya beberapa tahun lagi dapat menjadi acuan untuk perkarya lebih lagi Untuk mendapatkan pemenang dari pemenang Nanti akan kita ambil peserta terbaik Mulai peserta terbaik ke satu, ke dua, ke tiga Dan nanti insya Allah kita juga akan mengambil peserta harapan terbaik Jadi harapan satu, dua, tiga Kemungkinan kalau masih memungkinkan Kita akan juga mengambil film terfavorit Terfavorit tentu saja terfavorit pilihan daripada juri Ataupun terfavorit dari pilihan teman-teman Artinya kita nanti disamping penilaian dari juri Kita akan menghadirkan teman-teman komunitas Yang akan juga memantau Daripada penilaian juri lomba film dokumenter ini Karya film terbaik dari peserta akan diumumkan pada agenda awarding night pada 5 Desember 2022 nanti Peserta dengan film terbaik yang terpilih bakal mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah Untuk penilainya tentu saja kita sudah bekerjasama dengan juri Yang jurinya kita juga ambil dari tiket nasional Jadi nanti tentu saja alur ceritanya Kemudian dari sisi teknis pengambilan gambarnya Kemudian ya secara teknis lah nanti juri yang akan menentukan Dan untuk penghargaannya ini insya Allah akan ada hadiah uang yang nominalnya jutaan rupiah Puluhan juta rupiah Sedangkan untuk penyerahannya Kemungkinan di pemerintah Kabupaten Kediri Insya Allah nanti kita akan di gedung Gakawat Tabari Bersamaan dengan resepsi Hari Disabilitas Internasional Dari Kediri Tim Liputan JTV melaporkan Usai jeda pariwara berikut ini Kembalambi edisi hari ini akan meladir untuk Anda Tetaplah di Kembalambi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya